Hai, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Puan. Puan mau wawancara owner dan pembuat kaca mozaik di belakang Puan ini. Ada peluang bisnis juga di sana teman-teman. Teman-teman bisa belajar. Yuk, kita tanya-tanya. Terpesona. Nah, kata yang tepat untuk menggambarkan kalau orang-orang melihat karya yang mewah dan elegan ini. Yang ini, Pak Asep Tresna, SEMM, Kepala Seksi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri di Seperindak Kabupaten Bandung. Beliau tekun membina dan mendampingi UKM Kabupaten Bandung agar produk-produk UKM Kabupaten Bandung diterima masyarakat luas dan pasar yang luas. Sebenarnya, Puan Teh sempat wawancara dengan Pak Asep, tapi mic-nya lagi error, jadi suaranya kedengeran. Jadi, Puan ceritain aja, teman-teman. Dan mohon maaf ya, Pak Asep ya. Menurut Pak Asep, kaca mozaik ini memang keren sehingga menjadi salah satu produk unggulan Kabupaten Bandung. Sebab itu pula, kalau ada pameran di luar Kabupaten Bandung, kaca mozaik ini sering diikutsertakan untuk dipamerkan bersama produk-produk unggulan lainnya. Tuh, 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 ini nih yang punyanya ini. Lagi lewat, lagi sibuk. Nanti kita wawancara ya, teman-teman ya. Orangnya low profile, baik. Karya-karyanya, wah bisa disebut maha karya nih. Bagus-bagus banget. Yuk, kita wawancara ya. Kalau lagi enggak pameran, Pak Heru, demikian pemilik kaca sekaligus pembuat kaca mozaik ini bisa kita temui di sini nih, di res area 178. Selamat pagi, apa kabar Pak Heru? Baik, pagi, Bu. Wah, punya tempat baru lagi nih, Pak. Res area 178 di depan BTS, Bu. Jalan pasir 178. Ini, siap, Ibu. Iya, ini buah karya saya, Ibu. Kita dari tahun 97, Bu. Udah mulai, tapi kita sebetulnya dari 94 itu udah mulai sedikit-sedikit aja, Bu. Berintis-berintis. Sama adeku yang nomor tiga. Wih, kayaknya rumit dan susah ya, Pak, ya. Bikinnya ya. Tentunya bisa, Bu. Asal mau, saya bisa kasih bantu ilmunya. Bisa workshop juga, Bu. Peminatnya dan dikirimnya kemana aja nih, Pak? Ke Dubai, Bu. Udah saya kirim. Terus yang ini juga ke Europe, Bu. Tengah-tengah minta pesan-pesanan aja, Bu. Siapapun ini bisa memiliki, Bu. Saya kebanyakan pameran di Jakarta, Bu. Di Asbestri sama JCC. Ataupun di Bandung sekitarnya. Dimanapun kalau diundang ya sama pemerintahan, kita selalu bisa oke aja, Bu. Ya, Indonesia udah keliling-keliling lah, Bu. Tapi kalau keluar, mungkin hanya produknya aja, Bu. Kebanyakan. Material kaca mozaik ini apa aja sih, Pak? Ini dari mulai tikblok, Bu. Terus ada multinya, ada granit, ada kacanya, ada cat, interior-exterior bisa, Bu. Buat rumah atau gedung bisa ya, Pak, ya? Bisa. Sekarang yang terbesar saya ada di Lembang, Bu. Asia Afrika terbesar. Itu salah. Betul, grid Asia Afrika, Bu. Itu 8 bulan, Bu, di sana. Ada di rumah kostum, ada di papelian India, di ruang oleh-oleh. Lengkap, Bu, di situ. Ibu, boleh lihat-lihat. Ini di Bandung, Bu, dengan Rp1.750.000, sudah dikirim dan dipasangkan, Bu. Tapi kalau di Jakarta cukup lumayan, di atas dua lebih, tergantungnya kargonya, kargo yang apa nih, DNE atau Tiki, atau apapun yang mereka minta, saya siapkan, Bu. Itu Rp250.000 aja, Bu. Pecahan-pecahan kaca, Bu. Ini potong. Betul. Nanti kita potong-potong dulu, Bu. Sampai dari kecil sampai besar, gitu. Ya, memang. Suka warna apa, custom bisa, Bu. Disesukkan dengan permintaan. Nah, kayak meja ini. Meja ini sekitar 25 hari ini, Bu. Meja ini. 25 hari bikinnya? Betul, bikinnya. Betul. 3 juta setengah, Bu. 3 juta setengah, iya. Nah, ini udah ke Paris, nih, Bu. Ini, iya. Itu buat sintetizer di sabun. Iya, betul. Itu hotel-hotel, Bu. Ada kayak gitu-gitu. Ya, ini pas bunganya bisa juga buat payung. Ini berapa bunga ini, Pak? Ini Rp550, Bu. Iya. Kalau teman-teman mau belajar cara bikinnya, boleh, Pak? Bisa. Bisa, bisa, Bu. Di sini boleh. Kita bisa workshop. Saya ilmunya, saya kasih, Bu. Gratis, Bu. Coba ganti media aja. Iya, iya. Ya, ganti media ukuran 30. Lingkarannya, 30-30. Itu dengan 125 ribu, Bu. 125 ribu udah bisa bawa pulang. Iya. Kalau kumpul diundang sama darimu wanita atau apa, saya selalu datang, Bu. Bisa. Beberapa orang, boleh. Kebanyakan saya disangkannya orang Bali, Bu. Iya, banyak kan yang taunya cuma di Bali. Padahal juga di Bandung, terus Bogor. Jawa Tengah itu dari mulai Semarang, Jogja, Solo. Banyak sih, Bu. Cuma mungkin tangannya beda-beda, Bu. Iya. Iya, hasil karyanya. Ada nggak mulut Bapak yang kemudian usaha ini juga, Pak? Ada, kebanyakan di daerah, Bu. Termasuk di Bali. Bisa jadi mencari nafkah sendiri, Bu. Bahkan karyawan itu jauh lebih banyak dia daripada dengan saya. Lebih pintaran dia, Bu. Nah, itu dia, Bu. Saya suka sekali kalau udah pada maju, Bu. So, tunggu apa lagi, teman-teman? Mau memiliki atau mau belajar bagaimana cara membuat kaca-kaca yang keren ini? Langsung saja hubungi Pak Heru. Nomor kontaknya Puan Simpan di deskripsi di bawah video ini ya, teman-teman. Semoga bermanfaat ya, teman-teman, video Puan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.